Assalamualaikum, selamat datang kembali di GONAMTEK ya pada kesempatan kali ini kita akan duas visi kalian, tapi sebelum lanjut gue akan mengucapkan terima kasih gue dulu kepada beberapa teman kita yang udah jajanin gue di Saweria atau di Traktir, disini ada Gilman, ada Kaga Miamin, ada Bima, ada Komang Agus, ada Zakaria Bagas, ada Intro Indegumilang terima kasih karena dukungan kalian itu sangat berarti sekali bagi kami ya kami bisa-bisa jajan dan beli kopi ya langsung aja ke visi kalian disini gue gak bakal bahas semuanya jadi ya kalau kalian udah submit harusnya udah gue jawab kalau kalian taruh link Google Drive-nya, tapi kalau kalian gak taruh kayaknya gue gak jawab karena ya no effort, gue juga no effort akhirnya, karena udah gue kasih kesempatan untuk submit yang pertama disini ada Zakaria Bagas dari Jawa Timur, Surabaya, Zakaria Bagas PC-nya pake Ryzen 3200G dengan RTX 2060 EVO sama yang game-nya gue Tim, RAM-nya 16GB, mantap udah pake 2 HDD dan si Sonic, oke nice semuanya nice ini power supply-nya si Sonic S12 sama juga, kita punya juga penggunaan sebelum upgrade itu untuk ngedit Premiere dan After Effects moding, multimedia dan gaming simple, oke penggunaan setelah upgrade mau buat game sekarang, game baru kali ya terus kemarin main Golf of War, shutter parah kadang cuma dapet 10 fps kalau lagi shutter oke budgetnya 1-2 juta oke, liat dulu PC-nya oke, nice PC-nya warna biru-biru begitu dan ini power supply-nya ya dan ini PGA card-nya sama kayak punya kita ya persis kalau dilihat dari speknya harusnya ini udah memadai tapi karena dia belum sebutkan mobbon-nya ya sayangnya gue gak tau apa mobbon-nya apakah motherboard-nya sudah support PC AI Gen 4 atau belum kalau udah dia bisa upgrade prosesornya ke yang punya 6 core seperti 3600 atau 5600 keduanya udah support PC AI Gen 4 tapi kalau belum support PC AI Gen 4 bisa pakai Ryzen 4500 ini harusnya menolong ya membantu kalau dilihat sih harusnya emang gak shutter ya karena kan gue rasa Ryzen 3200G dengan RTX 2060 pun harusnya gak shutter dan kalau ternyata sudah di upgrade dan ternyata masih shutter ya coba lo beli SSD khusus untuk naruh file gamenya karena emang beberapa game itu akan berjalan mulus kalau ditaruh di SSD untuk melot resort yang lebih berat itu lebih cepat gitu next selanjutnya dari Komang Agus 25 tahun pekerjaan foto plus videographer wedding mantap dari Denpasar Bali salam Bali salam Bali itu apa Om Swastiastu Om Swastiastu mantap Agus Sudi 05 oke next PC-nya dia pakai Ryzen 2700 dengan RAM-nya itu 16GB 266 MHZ Hyperfury motherboard Tomahawk Tomahawk B450 mantap ini motherboard-nya Vega Card GTX 1050 Ti 4GB SSD-nya pakai NVMe 981 1TB ini memang benar-benar khusus untuk kerja dan juga disini harddisk-nya pakai WD Blue 2 tambah 2 tambah 4 terabait on supply-nya udah nice ya periparannya bisa kalian baca sendiri disini kalian pause aja gitu kan dan dia juga bilang kalau dulu awal rakit ya upgrade-nya bertahap ngabung hasil kerja mantap ini dia nih mantap nih awal pakai Ryzen 2400G upgrade Ryzen 2600 terakhir 2021 ke Ryzen 7 2700 CPU lagi murah-murahnya oke nice Ryzen 7 cuma 1,5 jutaan ya itu nice ya good deal gitu kan tapi tetep aja kurang pas buat kerja sampai sekarang tetep aja kurang kenceng rasanya ya namanya processor udah beberapa tahun lalu dan memang penggunaannya mungkin temen kita ini kasusnya berat ya kan nah penggunaan sebelum upgrade dia tidak pernah main game cuma editing foto dan video Lightroom Adobe Premiere lebih ke Adobe lah kadang masih lag terutama saat import foto wedding jumlah filenya seribuan ke atas sama wedding video wedding lag juga video raw HLG dari kamera Sony A7 Mark 3 wow ini kabarnya mantep nih kadang lag terutama saat banyak grading sama efek buat renderingnya enak cepet tapi pas editingnya kadang lag kayaknya VGA carnya kurang upgrade ya mungkin pas render video VGA nya udah terpakai 95% tapi CPU nya cuma terpakai 25% kayaknya sih memang VGA nya ini perlu upgrade ya udah udah tau padahal ya jawabannya sama satu lagi baru tau juga ternyata slot SATA di VGA ternyata off saat dipasang NVMe slot SATA di MOBO MSI B450 nya ada 6 plus 1 NVMe jadi pas dipasang NVMe slotnya cuma aktif 4 emang gini kah atau bagaimana jadinya terbatas mau nambah hard disk lagi sama PSU sering panas pas render foto atau video tujuan setelah upgrade disini editing lancar ekspor video ekspor foto cepat soalnya deadline project wedding lagi numpuk oke untuk editing video lancar gak nge-lag sama biar bisa pake 5 tahun ke depan oke budgetnya 5 juta ya nice kita liat dulu PC nya wih rapi sekali oke PC nya nice wih ini banyak sekali hard disk flash disk nya kayaknya setelah project dikirim pake flash disk kali ya nice ini namanya PC the real PC kerja gitu kan memang PC nya bener-bener untuk kerja ini oh ini ikan ngapain taro ikan disini oke nice ada gonam tech ada mantapnya ya ini mantap mantap ya langsung kita ke saran dari gue disini gue liat kayaknya prosesornya udah cukup harusnya ya karena Ryzen 2700 itu masih memadai sekali karena dia 8 core 16GB masalah playback videonya ya gue liat disini karena emang GTX 1050 Ti itu emang butuh di upgrade gitu kan 5 juta bisa lah ambil RTX kalau gue sih sarankan RTX 3060 12GB cari yang bekas juga gak apa-apa tapi kalau mau aman yang baru atau kalau mau lebih hemat lagi RTX 2060 juga harusnya udah bisa sangat membantu sekali karena peningkatan dari 1050 Ti ke 2060 itu sangat terasa dan karena ini gak gaming dan khusus untuk creation gitu kan apalagi Adobe gue gak bisa sarankan ambil VKK AMD karena emang mayoritas penggunaannya di Adobe sama gak nge-game terus nih kalau bisa tambah SSD lagi yang SATA aja gitu kan gak apa-apa buat naruh project yang masih ongoing nah jadi kalau projectnya itu udah selesai baru dimindahin ke hard disk jadi saat masih ongoing taruh di SSD saat udah selesai pindahin ke hard disk ini harusnya sudah membantu sekali menyelesaikan project-project dan playbacknya akan lebih ringan karena emang ya ditaruh di SSD dan kurang lebih harusnya lebih cepet lebih saset-saset gitu nah permasalahan dia itu cuma bisa menggunakan slot SATA-nya beberapa saja gitu kan memang M.2 NVMe ini bisa menyebabkan jumlah SATA ya slot SATA itu terbatas singkatnya jalan keluarnya emang ya saat gue baca-baca ya beli storage yang lebih luas lebih lega gitu karena kan gak mungkin kan disini ada 4TB 2TB itu semua projectnya ongoing gitu gak mungkin juga kan paling itu backup atau mungkin project yang udah lama gitu mungkin yang udah lama bisa ditaruh gak dipake gitu atau mungkin jadikan tempat backup dari project ini aja oke selanjutnya dari Bima dari Banyuwangi wuih mantap Bima Prase isinya pake Xeon LGA 775 RAM-nya 8GB oke kalian bisa cek ini pake GTX 650 VGA card-nya eh VGA card-nya PSU-nya Digital Alliance penggunaan sebelum upgrade untuk game-game ringan aja dan tujuan setelah upgrade biar bisa main game berat asal playable oke budgetnya 2 juta kita lihat dulu PC-nya oke 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 nice besi ya ini apa ini monitor gak disebutin monitor ya nah sejujurnya kalau mempertahankan LGA 775 itu ya gak bisa banyak diharapkan untuk saat ini walaupun tergantung dari penggunaan jadi kalau gue pribadi sih lebih sarankan upgrade total semua ya jual yang ada terus pindah ke iGPU Ryzen mungkin bisa 5600G dan pake Mobo A320M ya walaupun sebenarnya gak dapat di harga 2 juta atau kalau masih mau mempertahankan LGA 775-nya itu bisa upgrade VGA card-nya ke GTX 750 Ti atau mungkin GTX 1030 sisanya tabung ya tabung buat upgrade ke platform yang lebih baru ya itu saran gue next dari Rizki mantap ini gue paling seneng isinya bisa rakitan sendiri dia udah pake Ryzen 3600 kita lihat disini BM450 RAM-nya juga udah mantap 16GB GTX 960 2GB oke udah NVMe setengah Tera nice power supply-nya LED power 550W 80 Plus Bronze oke anggulan sebelum upgrade nonton channel GONAM Tech sudah jelas jelas ya kan ini mantap ini makanya gue seneng ini menonton GONAM Tech tapi nonton pake headblock dan main game Genshin stabil 60fps penggunaan target setelah upgrade itu merencana mau main game-game yang lumayan berat seperti altering watering waves atau terhubung monitor yang pake belum Full HD 900p jadi targetnya cukup resolusi segitu dan wajib 50fps ada kegiatan rendering atau video editing pure gaming aja oke nice budgetnya 2,5 sampai 4 juta ini range-nya jauh sekali ya 2,5 sampai 4 juta kita lihat dulu PC-nya oh ini seneng gula nih gunum tech gunam tech-nya bos oke nice PC-nya oke nah karena emang penggunaan dia hanya pure gaming gak ada kegiatan produktivitas sama sekali ya cobalah produktivitas plus monitornya cuma 60p jadi gue akan sarankan upgrade ke RX 6600 polos aja terserah mau ambil yang mereknya apa mau yang mereknya udah familiar juga boleh yang gak terkenal juga yang rame-rame RX 7 apa isurix gitu sebenarnya gue karena belum mencoba barangnya dan emang belum eh bukan isurix apa RX 7 gitu dan semacamnya gue belum bener-bener mendalami itu tapi sebenarnya kalau mau ambil oke aja cuma gue lebih sarankan ambil yang udah punya nama gitu kan seperti sapir promo cuma emang secara VGA Card AMD sapir itu kayak lebih superior aja gitu dan supaya kedepannya nanti sumpah memang pengen upgrade monitor gitu kan ke full HD atau bahkan 2K itu lebih enak karena secara profesor dan VGA Card itu udah memadai gitu selanjutnya dari Gilman dari Kuningan Gilman Gilman Albino 12 spesies sendiri pake Xeon E3 1220 V2 oke ini 4 core 4 rate ya mempunyai Biostar H61 VGA Card HD 5770 RAM 8GB Linux ini udah dual channel harusnya power supply-nya Dekap layer 500W Bronze Storage SDPN ECS oke nice war supply-nya first player 500W bronze penggunaan sebelum upgrade game kurang lebih youtube dan browsing oke tujuannya biar lancar biar lebih lancar tujuannya wajibnya 2 juta oke kita lakukan oke nice kalau udah begini gue sambil merem gue juga tau jawabnya harus apa yang masih di upgrade itu pasti VGA Card untuk dana 2 juta bisa lah ambil GTX 1650 baru atau mau bekas juga gak apa-apa karena emang 1650 harusnya aman dari permainingan jadi harusnya aman kalau kalian kalau anda mau ambil bekas atau baru itu aman terserah oke selanjutnya dari Arifin dari Kalimantan Selatan jauh-jauh nih mendatangi form gunam tek dari Kalimantan mantap Arifin Gaming Arifin 27 ada tiktoknya juga Arifin MG27 ini gaming parah ini namanya Arifin Gaming Parah PC-nya Intel Core i5 3470 RAM-nya 6GB RX 7 SSD-nya udah SSD juga RAM VGA Card-nya RX 460 oke nice PSU-nya kaleng yang sekali PSU boom waktu Faro boom meledak penggunaan sebelum upgrade buat main dan pake live game ringan kayak Roblox Minecraft oke nice tujuan setelah upgrade live streaming game Minecraft pake shader sebenernya gue gak paham Minecraft pake shader itu seberat apa gitu karena gue juga gak pernah main Minecraft kalau Minecraft-nya sendiri sebenernya lebih ringan ya cuma kalau pake shader kan beda-beda ya juga gak tau shader-nya seberat apa kalau buat main Valo 1080p di 150fps keatas dan editing video oke budgetnya berapa ya karena masih ada VGA Card GT730 2GB dan RX 460 niatnya mau dijual dan tambahin 800 ribu buat beli GTX 1050 plus dan upgrade PSU jadi dana 800 ruang oke kita lihat pisenya nah ini ada 2 Arifin Gaming ada 3 Arifin Gaming mana kah Arifin Gaming dari Kalimantan gitu kan saya tidak tau ya coba kita lihat Arifin oh yang pake yang pake caps lock Arifin yang ngegas oh ini Arifin Gaming yang ngegas ya ini ternyata ada YouTube nya mantap semangat terus tapi videonya cuma 1 semangat semangat saran diri gue karena emang pengen jual GT730 dan RX 460 buat upgrade ke GTX 1050 harusnya oke bisa atau bahkan kalau anda bisa pintar mencarinya itu bisa mendapatkan 1050 Ti power supply nya gak usah di upgrade kalau cuma buat ngangkat VGA card ini harusnya kuat ya harusnya kuat dan RAM nya juga dijadikan 8 GB dual channel itu karena bisa memaksimalkan performa dari si PC nya oke selanjutnya dari Yusuf Widodo dari Kediri ya mau kemat Yusuf Widodo PC nya PC rakitan sendiri pakai i3 generasi 4 RAM nya udah 8 GB pakai Intel HD Onboard A81 oke udah SSD juga power supply nya Furion 400 ada kemungkinan akan ganti PSU kalau jadi sesuai rekomen 6TG yaitu saya cari opsi antara 1030 dan GTX 750 yang bisa dapat alternatif oke penggunaan sebelum upgrade kalau WT apa WT set minimum CD2 COD World War oh ini game-game lama ya sesekali Photoshop sama penggunaan daily seperti kerja dan Youtube oke nice aslinya target cuma buat main War Thunder oh War Thunder udah nunggu momentum dari 2018 dikarenakan hampir pesimis karena minimum speknya yang lumayan agak tinggi jadi pesimis oke saya iseng buka di minimum set dapat 40 fps ke atas pakai IGPU akhirnya saya tekad buat beli VGA card termurah dulu antara Mei atau Juni antara 1030 atau 750 viram 1GB oke budgetnya berapa ada gestun tapi saya pelan-pelan walau limit banyak gak berarti gak berani ambil resi kebulanan besar karena menyesuaikan asumsi antres 1 juta oke di bawah 1 juta ya dan wajib pakai Shopee oke lihat dulu bisanya oke nice kalau memang belum ganti PSU bisa tuh ambil GTX 1030 atau mungkin GTX 750 Ti entah yang viramnya 2GB atau 1GB juga problem gitu soalnya harganya gak begitu beda harusnya atau RX 460 ya semuanya bisa anda dapatkan di bawah 1 juta tapi pintar-pintar aja nyarinya siapa tahu mungkin bisa dapat murah banget gitu kan ya tapi lihat kondisinya juga jangan yang usah itu aja karena emang i3 GTX 4 ini masih bisa digantikan sama pegar-pegak selanjutnya Tobi dari Garut mantap Asgar asli Garut Tobi Ulhoir visinya nih visinya menarik ini dia memang penjudi sejati senang bertaruh ya visinya hasil gacha katanya maksudnya beli komponen minus pertama dia beli motherboardnya Tomahawk B350 dapat di toko online 150 katanya jualnya minus non-display tapi kipas puter tapi setelah saya coba dicuci pakai sunlight Alhamdulillah masih hidup normal Alhamdulillah selanjutnya prosesornya ambilan termurah AM4 RAMnya juga cuma 4GB x 1 kalau supplynya juga udah mantap dia beli 50 keadaan matot kebetulan saya ngerti dan bisa service elektronik ini skill bagus banget jadi kalau kalian pengen hemat beli barang-barang yang udah gak kepake atau udah rusak kalau kalian paham tentang elektrik elektronik atau pcb segala macem ini bisa dijadikan contoh ini Tobi penyimpanan SSD M.2 NVMe Transcend 128 buat OS hard disk laptop 320 GB oke Tiga kart R9 2750 eh 272 70 Twinfort saya beli 115.000 keadaan gambling lagi tanpa heatsink dan kipas tapi alhamdulillah selanjutnya masih bisa nampil lumayan oke mantap monitornya Samsung biasa 24 inch tapi sudah Full HD oke nice FSP yang udah rusak terhatiin betulin mantap sekali penggunaan sebelum upgrade untuk browsing nonton dan game setujuan setelah upgrade itu untuk membuat desain PCB project elektronik gaming emang-emang ini orang pas paham PCB jadi kalau emang di teknik elektrik kali ya iya kali kan yang paham-paham PCB itu dia bisa membenarkan masalah-masalah PCB karena emang-emang sebenarnya kan kalau part rusak itu yang gue lihat itu yang rusak gak kemana-mana mungkin seringnya di kapasitor atau mungkin di beberapa titik yang emang sering rusak gak bener-bener nyebar sulit ditemukan gitu kalau paham gitu ya kali belajar buat coding microcontroller nice banget budgetnya 500 ribu sampai 1 juta kita lihat dulu PC-nya wow ini gak main casing ya oke 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 nah jawaban gue sebenarnya gampang jadikan aja RAM-nya dual channel ya gitu aja selebihnya gak usah di upgrade-upgrade lagi karena emang gue lihat kebutuhannya belum ada ya urgentitasnya juga belum ada jadi gak usah di upgrade oke selanjutnya Putra dari Surabaya si Putra ini kayaknya pernah submit dulu dia submit lagi oke lah dia pake processor i7 4790 RX 570 oke oke nice PG akarnya deep cool PF500 buat penggunaan sebelum upgrade dia untuk yang casual YouTube anime editing video video ringan oke editing foto dan video ringan streaming YouTube Facebook masih coba belajar 3D Blender oke nice pengen bisa main game export rata kanan minimal 114 fps pengen coba game triple A minimal 60 fps pengen render video dan 3D lebih cepat pake aplikasi blender untuk 3D editing video pake Adobe Premiere 2021 oke budgetnya 5 juta kalau bisa dapet monitor 114 inch berarti budgetnya udah dipangkas sama monitor ya kalau upgrade PGA minimal ada lampu-lampunya boleh upgrade total boleh sebagian kasih saran terbaik menurut mampu namun punggung duitnya belum kepake hal lain oke kita lihat dulu PC nya apik disini apik oke oke i get it kenapa pengen ada lampu-lampunya cuma disini gue bisa bilang ya kalau minta rekomendasi monitor jangan ke gua tempatnya bukan disini lagian aneh banget gitu kan kalau main export ngejar frame rate mah ya gak usah rata kanan rata kiri aja pro player juga banyak yang main rata kiri ya kalau untuk kompetitif itu 5 juta kalau input monitor sejujurnya gue gak tau sisanya berapa ya jadi gue gak tau karena gue gak gak mendalam gak mantau-mantau harga monitor juga gue cuma mantau harga PC ya dengan hardware nya dan juga kalau gue kasih saran juga kan gue belum lihat review-review nya kalau saran gue ternyata moniturnya buruk busuk gak enak juga gitu jadi kalau saran gue lu cari di youtube lain ya lu di youtube sebelah gitu monitor yang rekomendasi 144Hz terus nanti sisanya ya sesuaikan aja gitu cari PGA card yang oke lagian kalau untuk main kompetitif harusnya bisa kali dapet 144Hz pake RX 570 gitu kan dengan ya preset nya di rendahin aja dan nanti kalau dirasa masih kurang ya baru bisa upgrade lagi yang penting dicoba dulu next selanjutnya dari Pangestu dari Kalimantan Selatan padli PFD ke i5 3470 RAM nya 12GB MOBO H61 pake Ice Rix RX 580 full power supply nya 550 penggunaan sebelum upgrade untuk game desain spanduk banner dan lain-lain pake photoshop oke nice tujuan setelah upgrade tetap main game yang berat cerita dikit oke dari dulu pengen rakit PC tapi main set awal udah PC mahal kalau murah gak bisa buat main game juga gak sengaja liat gunam tech mantap hal hasil langsung meluncur ke marketplace online cari barang-barang second sekitar 8 bulan yang lalu akhirnya jadi sebuah PC dengan budget minim racikan gunam tech mantap bermanfaat juga gunam tech sekarang yang baru gue up cuma PGA karena liat reviewan yang Ice Rix kemarin sebenarnya Ice Rix udah get in touch with us cuma ya gagal gitu kan akhirnya kita gak review aku juga duitnya gak ada gitu kalau beli cukup sih karena abis beli Ice Rix kemarin udah bisa ngerasain grafik ultra buat beberapa game oke rekomendasiin buat up DDR4 bang walau di luar budget gak apa-apa kembali 1,5 kayaknya harus DDR4 kita lihat dulu isinya oke biasanya mantap mantap saran dari gue kalau mau upgrade budget DDR4 bisa ambil Ryzen 4100 atau mungkin Ryzen 4500 pakai motherboard yang budget juga A320M ya PG akarnya pakai yang lama pakai RX 580 udah cukup tapi kalau udah rasa memang gak butuh upgrade ya gak usah upgrade gitu kan 1,5 nya bagian sebenarnya 1,5 itu masih kurang gitu kalau emang pengen upgrade platform pakai DDR4 entah itu yang Intel atau AMD rasa-rasanya masih kurang dan gue rasa memang belum ada origin cita upgrade-nya juga ya itu dia habis PC kalian ya walaupun banyak yang gak masuk video kalian bisa cek aja di deskripsi gitu gue udah jawabin semua gitu kan dan juga gue ada kabar yang harus gue sampaikan gitu ke depannya kayaknya untuk PC rekomendasi upgrade ini gue akan wajibkan kalian untuk bayar ya bayar gak banyak gitu kan 10 ribu 10 ribu aja bagian kalau kalian punya dana 1 juta dikurangin 10 ribu 990 ribu gak berat gitu kan atau mungkin kalau 2 juta bahkan 500 ribu pun jadi 490 ribu itu harusnya gak berat gak banyak untuk orang yang emang serius pengen upgrade karena gue juga biar bisa memberikan waktu yang maksimal gitu 10 ribu itu minimal gitu kan kalau kalian mau banyak ya serah bebas karena biar gue juga bisa memberikan saran yang bener-bener maksimal juga karena kalau banyak gini kan gue gak mungkin ya karena banyak akhirnya gue sejujurnya gak bisa maksimal memberikannya karena butuh waktu gitu sedangkan kalian tuh butuh cepet kayak padanya bang mana PC kaliannya gitu kan padahal belum kelar gitu kayaknya nanti ke depannya kita dengan berat hati kalau kalian pengen masuk ke video ya bayar kalau kalian mau yang gratis sebenarnya bisa gue kasih opsi ini ya kalau mau gratis kalian bisa tanya temen kalian gitu atau kalian bisa tanya di forum di forum facebook itu kalian nanya gratis banyak yang jawab juga gitu kan itu yang gratis kalau mau yang bayar bisa masuk ke PC kalian gitu karena akhir-akhirnya gue juga agak gak enak sama yang udah submit terus jawabannya gak maksimal gitu kan atau mungkin submit gak ngirim foto akhirnya gak gue jawab gitu ya sebenarnya gue juga ada rasa gak enak cuma ya gimana lagi gitu kan karena gue gak bisa ngasih jawaban asal-asal walaupun sebenarnya ini jawabannya gak maksimal ya cuma sebenarnya gak asal-asalan juga gitu kalau gue ngasih jawabannya asal-asalan ya berabe juga gitu kan kacau udah itu aja lah intinya ke depannya nanti dengan berat hati bisa kalian itu menjadi kita percobaan dulu karena biar yang submit itu orang serius dan terbatas gak cuma usil-usil doang akhirnya ya lebih berkualitas pertanyaannya jawabannya juga lebih berkualitas ya itu dia habis PC kalian semoga ini bisa membantu ya membantu kalian memutuskan part apa yang harus di upgrade dan part apa yang tidak harus di upgrade semoga puasa kita diterima gitu kan bagi yang puasa dan THR-nya lancar gitu kan rezekinya berkah terima kasih sudah menonton Gunam Tech sampai habis and always see you next time wassalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax